Film ini bikin banyak orang bertanya, mungkinkah semesta yang lain ala multiverse benar-benar ada? Ya, para ahli fisika sebenarnya punya teori tentang multiverse. Konsep multiverse berkaitan erat dengan teori inflasi yang terjadi saat semesta kita berusia kurang dari 1 detik setelah ledakan besar atau Big Bang. Teori inflasi mengatakan semesta kita mengembang secara cepat beberapa saat setelah terbentuk. Di semesta kita, inflasi ini diduga berhenti 13,8 miliar tahun silam. Namun inflasi mungkin saja terjadi di kawasan lain hingga hari ini. Inflasi inilah yang menciptakan jaget tak terhingga dengan beragam semestanya. Hukum fisika yang berlaku di semesta lain pun bisa jadi berbeda. Lewat teori ini muncul dua pertanyaan besar. Pertama, apakah ledakan besar yang membentuk semesta kita adalah satu-satunya ledakan besar yang terjadi? Kedua, jika ada lebih dari satu ledakan besar, ledakan tersebut mereplikasi satu sama lain atau tunduk pada hukum alam yang berbeda? Para fisikawan berteori, jika multiverse benar-benar ada, pasti ada semacam lubang hitam di semesta kita yang terhubung dengan semesta lain. Meski begitu, bukti empirik adanya multiverse belum ditemukan. Tak heran jika ada yang menganggap konsep multiverse adalah penjelasan metafisika belakang.